Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup, kita akan membahasnya bersama dengan analis MNC Sekuritas. Dan untuk membahas prospek IASG, kita telah terhubung dengan Rudy Setiawan, analis MNC Sekuritas. Terima kasih, Mas Rudy telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Mas Rudy, kalau kita lihat, tampaknya IASG masih belum mampu untuk menguat stabil, kita lihat belum mampu di atas 5.800 bahkan. Apakah ini artinya koreksi teknikal jelang akhir Mei masih berlangsung atau adakah sentimen lainnya yang memang memberatkan IASG? Oke, kalau kita lihat memang investor saat ini masih mencermati tekanan dari global ya, di mana memang masih ada kekhawatiran terjadinya tapering tantrum, yang di mana memang kalau kita lihat ini disebabkan dari data inflasi dari US yang meningkat. Selain itu juga kalau kita lihat dari beberapa negara regional ini juga, itu akan mengeluarkan beberapa rilis data yang kemungkinan tidak terlalu baik Mbak Elisa. Sehingga memang ini masih menjadi suatu tekanan kepada salah satunya untuk di IASG kita. Iya, tapi ini yang cukup menarik kalau kita lihat di sesi pertama tadi, kita lihat di sini adalah saham siklikal dan juga energi ya, sempat menguat di sesi satu. Apa pemicunya atau seperti apa tentunya rekomendasi Anda hingga akhir semester satu ini? Oke, kalau kita lihat untuk dari super cycle sendiri memang lebih kepada saham-saham energi dan juga komoditi ya, di mana kalau kita lihat salah satunya untuk dari Cooper ya, atau juga dari Tima sendiri, itu untuk dari distribusi terhadap dari globalnya ini mengalami penurunan dari pasokannya, di mana kalau kita lihat dari pasokan Tima global sendiri itu menurun 1,2 ribu ton, atau turun kurang lebih 86% bila dibandingkan dengan pasokan di 2020 kemarin. Sehingga memang adanya permintaan yang meningkat, namun pasokan yang menurun ini menyebabkan adanya harga yang kembali meningkat, khususnya untuk dari Tima dan juga untuk dari beberapa komoditas lainnya, sehingga wajar kalau kita lihat dari beberapa saham energi dan juga untuk dari super cycle dari komoditas lainnya itu menguat pada beberapa hari ini Mbak Elisa. Baik, tapi kalau kita lihat peluang IISG untuk pekan depan, Anda melihatnya seperti apa Mas Rudi? Sentimen apakah kira-kira yang memang masih akan mempengaruhi IISG kita untuk pekan depan? Ya, kalau saya melihat masih ada sedikit tekanan ya, karena memang kalau kita lihat dari beberapa rilis data regional yang kemungkinan tidak baik ya, dan juga untuk dari beberapa adanya tensi global seperti Palestine dan juga dari Hamas dan juga Israel. Itu memang salah satu juga saat ini masih menjadi sorotan untuk di-market dan juga untuk dari beberapa rilis dan raja perdagangan yang meskipun positif, yang kemungkinan positif, namun masih dibawa ekspektasi market pada saat ini Mbak Elisa. Oke, berarti dua sentimen itu yang memang harus diwaspadai juga kah oleh para investor atau mungkin apa saran Anda bagi investor? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan meskipun IISG kita mengalami sideways dengan kecenderungan memang menurun ya, namun untuk dari foreignnya sendiri mulai untuk adanya mencatatkan net foreign buy. Kalau kita lihat untuk dari beberapa saham seperti perbankan dan juga untuk dari saham-saham industri dasar dan juga saham-saham komoditas seperti antang, itu memang sudah mulai diadanya aktivitas foreign buy. Karena kalau kita lihat saat ini bisa dikatakan IISG kita sudah berada di level bottomnya pada saat ini Mbak Elisa. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan optimisnya di kuartal dua ini? Ini kita tahu bahwa dengan optimisme pertumbuhan ekonomi kuartal dua dan juga sinyal inflasi di sejumlah negara, bagaimana seharusnya Anda melihat arah, bisa dikatakan arah investor asing lah di jangka menengah ini akan seperti apa menurut Anda, Mas Rudy? Ya, kalau kita lihat untuk di kuartal kedua ini beberapa negara khususnya juga untuk di Indonesia terus mengupayakan adanya vaksinasi. Ini yang memang diharapkan akan mendokret dari sisi ekonomi di kuartal dua. Karena kalau kita lihat dari kemungkinan atau diprediksikan ekonomi Indonesia sendiri berada di atas 5% untuk di kuartal kedua ini. Sehingga memang kalau kita lihat para investor asing pun kalau kita lihat sudah mulai melakukan beli untuk dari beberapa saham khususnya untuk konsumer. Yang di mana kalau kita lihat saham-saham konsumer bisa dikatakan cukup lagi dibandingkan untuk sektor-sektor lainnya. Karena kalau kita lihat saham-saham konsumer saat ini belum adanya mengalami harga saham yang cukup pick up dibandingkan saham-saham industri lainnya Mbak Elisa. Oke, baik. Kalau kita lihat untuk saham telko dan perbankan sendiri Mas Rudi Anda melihatnya untuk pekan depan akan seperti apa dua saham ini? Oke, untuk dari sektor telekomunikasi ya khususnya untuk kalau kita lihat adanya sentimen dari saham telkom. Di mana memang sudah mendapatkan izin untuk dari uji layak operasi jaringan 5G. Di mana ini memang kemungkinan akan segera dikomersialkan untuk dari 5G-nya sendiri. Ini yang akan mendongkrat dari sektor telekomunikasi Mbak Elisa. Sementara untuk dari perbankan sendiri saya rasa untuk dari kemungkinan rilis data laporan keuangan di kuartal pertama. Khususnya untuk BBRI sendiri ini akan menjadi gambaran untuk sektor perbankan secara keseluruhan. Di mana memang BBRI sendiri direncanakan tanggal 25 Mei akan melakukan rilis laporan keuangan kuartal 1 di 2021 ini Mbak Elisa. Oke, baik. Mas Rudi kita juga tahu kemarin terkait dengan kripto ini juga cukup menarik perhatian. Di mana kita juga tahu terkait dengan pengetatan aset kripto oleh sejumlah negara. Apakah ini artinya hal ini positif bagi IASG atau seperti apa Anda melihatnya? Saya belum melihat ke arah apakah itu akan menjadi switcher ya untuk dari para investor sendiri untuk kembali ke equity market. Saya melihat justru lebih kepada rilis dari data-data ekonomi dan juga kemungkinan ekspektasi dari outlook ekonomi ke depannya. Karena meskipun saat ini memang kripto bisa dikatakan menjadi lebih hype ya dibandingkan untuk dari equity market, saya masih melihat equity market lebih kepada rilis data ekonominya bentar lebih dahulu Mbak Elisa. Baik, terakhir Mas Rudi tentunya bagaimana prediksi Anda terhadap IASG untuk pekan depan di Senin lalu juga rekomendasi saham dari Anda? Oke, untuk dari rekomendasi saham dari IASG sendiri, saya masih melihat masih rawan koreksi ya meskipun koreksi terbatas di mana IASG kita berpotensi ke level 5.730 dan di level paling terdain sendiri di 5.650. namun untuk dari saham sendiri saya melihat untuk di beberapa saham komoditas seperti CPO dan juga untuk dari Batubara di mana saya melihat untuk dari TAPIG dan DSNG dan juga untuk dari perusahaan Batubara yaitu ada Doid dan juga untuk dari Minyak ada Elsa, sementara untuk dari Retailer saya melihat dari MPPA dan juga Multipolar. Kurang lebih seperti itu Mbak Elisa. Baik, Mas Rudi terima kasih telah bergabung bersama kami pemirsa demikian Rudi Setiawan Analis MNC Sekuritas.